Coba tepuk tangan yang mau disana, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi, soalnya saya masih mau pingin disini ya kan, kalau udah mau ku mau disana ya silahkan berangkatlah dengan selamat. Shalom, saya dari jam 10 pagi sampai sekarang ibadah terakhir, luar biasanya Tuhan saudara, kalau mau ikutin stand up komedian udah dari tadi pulang Bapak Ibu, ya stand up komedian itu enak, titik terendah 7 menit, titik tertinggi 20 menit. Pulang, gak pake GR, seni yang paling enak itu stand up, kalau main sinetron ngafalinnya, dialog dihafal, improve berlebihan ditegur, honor nanti kalau ditransfer kalau udah tayang, main film juga begitu, stand up enggak, lucu enggak lucu, one hour before show harus udah lunas. Jadi enak, serius, tapi orang tanya pernah gak Mongol gak lucu di saat stand up? Belum sih, karena udah untung di muka. Jadi kalau kita, kita akan dengarkan stand up komedian dari Mongol, stress, orang lihat muka Mongol udah senyum duluan. Jadi itu keuntungan orang jelek sejujurnya. Kerugiannya adalah, kerugian orang jelek itu pasti jadi pihak yang tertuduk kalau ada yang hilang, masuk toko emas gitu. Saya pernah waktu itu awal-awal karir belanja di balik papan mau beli emas, mau beli gelang buat mami, masuk di toko emas ada 7 orang cewek yang jadi pelayannya. Satu yang datangin Mongol, enamnya mundur doa. Karena dipikirnya tukang hipnotis yang datang. Itulah Indonesia selalu menilai seseorang dari muka. Cowok cakep dipakaiin jas langsung dianggap pengusaha. Saya segini, pakai barang 2M gak ada yang percaya pak. Jadi ada tuh apa yang namanya ya, yang di Youtube-Youtube tuh suka tentang outfit ya. Yang dipakai-pakai, jaket harga berapa, sepatu harga berapa. Ada kan begitu-begituan tuh, mamer sepatu harga 200 juta gitu. Saya emang gak usah pamer, mau pakai semahal apapun, tetep tuduhannya kalau gak emang gak dua ambasador. Jadi emang ya mau gimana lagi, susah saya beli tas Gucci, saya belinya di Plaza Indonesia, ke gereja ketemu teman menaduk. Dia langsung tanya, ipi bagus sekali ambasador lantai berapa. Kalau gak ingat dosa udah gue gampar, serius loh. Ini saya pakai cincin mutiara barok dengan turmalin ol. Saya belinya dimana? Di Hongkong, di pameran perhiasan. Di Indonesia langsung, itu 800 Mongol. Ih darah Yesus, 400 dari mana nih? Mata lusawak. Ini kan susah. Kemarin saya pakai mutiara, kalau mutiara banyak. Saya sempat posting di Instagramnya Mongol. Ribut nitijen. Kok laki pakai mutiara? Nah kalung-kalung gue kenapa sih itu yang ribet sih? Ya lu mau pakai batu nisan dijadiin kalung, silahkan-silahkan aja. Tapi kan mutiara itu punya cowok. Eh lu pernah lihat gak kaisar Cina mah kotanya ditaruhin apa? Mutiara segede-gede begini bro. Karena perhiasan itu tidak mengenal jenis kelamin. Lu mau pakai segede apapun ya sok atau piring Cina yang sama dinasti Cing. Lu mau jadiin buah kalung juga aman-aman aja. Semarang-semarang rantainya aman. Yang penting jangan pakai rantai anjing. Ntar dikain anjing lagi. Jadi gak usah ribet dalam apapun. Saya kalau ke pelasa Indonesia gitu sama teman-teman gitu. Masuk di toko. Saya pencinta jam tangan Rolex. Masuklah ke Rolex. Orang teman-teman aduk. Duh emongon, sanggup beli jo? Eh ya ampun bapak di sorga. Belum juga nanya, baru mau buka pintu. Orangnya langsung nanya, sanggup beli? Lah gak mungkin saya gak mampu beli. Honor saya sekali magung 70 juta kok. Empat kali seo kebeli tuh Rolex bro. Cuman pas dipakai gak ada yang percaya langsung nanya beli di Bali ya. Sakit hati loh bro, serius loh. Ini saya pakai bros. Ini ruby grade A. Pas tadi ke bawah. Di lantai berapa bro itu belinya? Di bapak di sorga di lantai berapa orang gue acara gereja? Dikirain acara buat manggung acara kawinan. Itulah Indonesia. Tapi mau gimana yaudahlah cintailah Indonesia. Gak usah sosok jadi orang lain. Saya kalau pengen kelihatan lebih ganteng dari Pastor Andre atau Pastor Michael, boleh. Saya cuman kalah di hidung kok bro. Kalah di hidung. Saya hidungnya ya begini. Tapi jangan bilang pesek itu pelecehan, diskriminasi fisik. Bilangnya minimalis. Saya tinggal hidung kok gak usah disuntik takut melar kayak jambu monyet ya. Saya punya temen disuntik silikon tiga bulan mancung. Eh masuk empat bulan mulai. Hih kenapa jadi cash? Hih jadinya kalau dia ngupil dua jari nembus loh bro. Saya gak perlu orang pesek jangan disuntik dengan silikon. Bedah ringak, bedah minor masukin tulang, tarek. Cakep, limingho lewat. Cuman permasalahannya Tuhan tahu Mongol begini, pesek. Tahu-tahu abis operasi. Uh bangga dong. Uh so ganteng, so cakep nganan Mongol ditabrak bajai. Meninggal. Kita langsung Tuhan kenapa aku meninggal. Bukannya rancanganmu, rancangan damai sejahtera. Tuhan langsung ngomong. Lu ngol ya ampun gue lupa. Soalnya gue taunya lu pesek. Perlindungannya langsung hilang. Itulah kenapa jangan dicabut ubanmu. Uban itu tumbuh karena artinya janji Tuhan digenapi. Sebab aku akan menggendong engkau. Nah kalau lu cabut sama Tuhan dilepas. Bukan dia orang dia ada ubanan yang benar dicat. Boleh gak dicat ya? Pakai mereka itu cat-cat tembok avian gitu. Bagus gak? Rambut jadi lepek kutu meninggal. Dua bulan bocak. Gak apa-apa tinggal pakai wig. Hidup tuh jangan dibuat ribet. Bahagia tuh jangan dipaksa. Karena suka cinta itu pemberian Tuhan kok. Benar gak? Oh itu handphone mongol salah ambil. Ya ya. Dinyantai. Enak kan ada gimmick masuk ngambil handphone. Harusnya juga dibayar loh dia. Jadi nyantai-nyantai aja. Saya mah nyantai. Stand up dimana aja gue jabani. Jangankan orang hidup orang mati aja gue pernah stand up. Saya satu-satunya di Asia. Di dunia nomor dua. Stand up di orang mati. Ada videonya di rumah Duka Gatot Subroto. Orang meninggal kita datang melayat. MC-nya teriak. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung. Oh Tuhan orang mati doe. Istrinya langsung ngomong. Tolong hibur ya Kak Mongol. Soalnya mami udah dari tadi nangis sampai pinsan-pinsan. Nanti omat transfer. Tengah gue langsung. Karena gue denger kata transfer. Rumah dukanya VIP ada dua ruangan. Sebelah juga ada orang meninggal. Di saat gue stand up sebelah ditinggal lilin sama peti mati. Keluarganya kesini semua ketawa loh. Selesai Mongol stand up. Thank you. Saya Mongol stres. Datang ke keluarganya. Makasih ya Mongol. Semoga apa yang Mongol udah bikin mami bahagia. Udah di transfer ya berkatnya. Hah? Mongol saya udah di transfer. Udah ini buktinya 40 juta. Mongol langsung. Enggak hitung tiga bro. Gue langsung ngomong. Jangan di sini. Di kubur juga gue ikut. Ini hari minggu. Gue gak bohong bro. Gue ikut ke kuburan di San Diego Hills. Bahkan gue duduk di mana? Di mobil ambulans. Di depannya. Jadi jenazah yang gue isu bapaknya meninggal di belakang. Gue di depan. Nyampe di San Diego. Semua karyawannya pake HT. Ada Bang Mongol. Bapaknya yang meninggal. Semua ngumpul di pemakaman. Pas gue turun langsung ngomong. Turut berduka cita ya Bang. Gue langsung bilang. Eh bukan bapak gue. Bukan bapak gue. Eh Bang dimana-mana anaknya yang duduk di ambulans. Nah ini kan Bang Mongol duduk di sini. Berarti kan bapaknya. Eh enggak 40 juta yang bikin gue duduk di sini. Gue gak mau ribet. Mongol tuh gak mau ngeribet. Aduh gak usah ribet hidup ini. Kasian udah ribet. Terus lu tambahin ribet. Gak maju bro. Yang ada stroke. Gak usah. Ih gak boleh makan ini. Gak boleh ini. Gak boleh makan ini. Gak boleh toge begini-begini. Toge kalau udah ada itemnya begini-begini. Ribet amat sih sama hidup. Gak terlalu. Jangan terlalu pakem. Jangan pake bedak ini. Nanti kulit lu jadi kering. Orang ibu-ibu sama dulu aja pake bedak FIFA nomor 5 juga. Tetap bahagia. Iya dong. Ibu-ibu sama dulu bedaknya emang ada bedak apa? Bedak FIFA nomor 5. Ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Merah banget saya. Soalnya saya pernah liat mama saya pake bedak FIFA. Saya sampe keracunan. Keracunan mak. Enggak. Buat cowok-cowok juga begitu. Jangan ribet hidupmu. Ya kalau cuma bisa lari-lari, lari-lari aja. Gak usah ngotot nge-gym. Oh buat biar hidup sehat tetep meninggal. Gak ada orang nge-gym sampe umur 200. Tetep game-game. Jadi buat yang nge-gym-nge-gym tuh jangan mengintimidasi kami yang buncit. Orang nge-gym tuh kalau jalan ketemu orang buncit tuh petenteng-petentengnya sixpack bro. Lah kita yang gendut langsung terintimidasi. Tarik perut. Ya bro gimana? Ya gue sih ngebasket doang sih bro. Ya begitulah. Nahan napas. Nyari napasnya gimana dia balik dulu. Ya gitu deh bro. Rempong kalau bahasa Jakartanya. Sekarang covid. Ribet lagi gereja. Oh jangan karena itu ada barcode. Begini-begini. Ribet amat sama hidup. Suntik-suntik aja. Kalau takut jarum suntik ya gak usah. Dulu sempat apa? Rapid antibody sebelum antigen. Saya salah satu orang yang paling takut jarum suntik. Gue langsung bilang sama dokternya. Gampar muka gue keluar darah ambil. Gue gak akan lapor polisi gak kena 170 KOHP atau 351. Yang penting ambil darah. Gue kalau disuntik bro. Udah. Oke antibody selesai. Kira yang lebih gampang lagi. Dateng antigen. Lobang hidung yang disosor. Pak mohon maaf buat kami yang hidung pesek. Itu beban batin pak. Kenapa antigen hanya ngambil kiri doang? Kenapa kanan gak dicolok? Akhirnya lobang hidung kami kiri doang yang lebar. Bener loh. Gue sampe nanya ini sebenernya lo mau ngambil apa sih? Ngambil ingus kan tinggal pakai tisu juga keluar. Kita tuh jadi ribet loh. Bener. Apalagi tuh yang ngejim-ngejim. Aduh. Setiap kali ke warteg nanya berasnya apa? Ngosengnya pakai apa? Sekali pacarnya datang ke apartemen. Disuguhin lah. Segala macam brokoli. Ini gak pakai bimoli. Dia pakai minyak kezaitun. Eh tetap aja stroke. Nah buktinya orang gila sampe sekarang makannya di tong sampah matinya juga gak jelas. Contoh orang gila dong. Orang gila sampe hari ini gak ada yang kena covid coy. Gak ada. Gue jujur-jujur aja orang gila gak ada yang pakai masker. Kenapa mereka gak kena covid? Karena mereka melakukan program pemerintah yang namanya jaga jarak. Iya dong. Lu gak akan pernah ketemu dua orang gila jalan bareng. Gak ada. Gak ada orang gila jalan sendirian bro. Saya di Cilandak ketemu orang gila. Saya kebetulan lagi di Cilandak. Ada dua orang gila. Yang satu dari sana, yang satu dari sini. Ketemu gak tegur-teguran bro. Saya sampe ngomong, ih satu kamar loh di rumah sakit saling gak ngobrol. Lah kita orang Indonesia yang sehat ketemu temen. Eh wasap bro. Covid. Abis. Jadi harusnya jangan ribet. Lu mau makan apa aja selama makanan itu didoakan dalam bentuk mengucap syukur. Udah sah. Amin. Ingat doa makan itu mengucap syukur. Bukan doa syafaat. Saya tuh paling kesel loh kalau di acara kawinan terus pakai doa makan. Aduh itu setengah jam kayaknya lebih. Apalagi dimulai dengan tak putus-putusnya kebaikanmu dalam hidup kami. Sehingga nyata sampai hari ini kami masih berada sebagaimana kami ada. Karena engkau mengasihi kami Tuhan. Kebaikanmu tidak bisa terukur oleh kami Tuhan. Aduh ramah banget Tuhan. P amin kamari, beren ebon abis air. Sampai dua kali tambah tuh kaki babi jadi kaki ayamnya amin amin. Aduh mumut amat nih hidup. Didoakan tuh kalau lama jebakannya ada dua. Kata haleluya dan terima kasih. Jadi kalau lu dengar udah haleluya haleluya. Bukan amin itu dia lagi nyusun anggaran selanjutnya. Bunyi dia. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Dari tingkat pusat sampai kepedesaan. Amin enggak. Terima kasih Tuhan terima kasih. Kira semua amin dia tambah. Kami juga berdoa buat presiden kami. Bapak Insinyur Jokowi dodo bersama istri. Anak cucu menantu engkau berkati. Apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka engkau berkati. Semoga semua menjadi berhasil. Berikan hikmat, marifat buat beliau agar memimpin bangsa kami. Memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami. Anak cucu menantu engkau berkati. Ya ampun Tuhan. P.A. min kamari sayur kangkung tadinya hijau hitam. Gara-gara ngapain kelamaan doa. Ini doa makan apa doa safaat. Tapi mau marah susah. Susah. Karena kalau lu tegur lama banget sih doanya. Pasti akan dihakimi. Enggak dalam Tuhan lu. Padahal doa makan hukum Alkitabnya hanya mengucap syukur. Jadi undang Mongol doa makan. Saya kalau doa makan paling cepat di dunia. Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Gitu doa. Doa makan itu paling enak mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta. Mulai. Selesai. Gak sempat ngomong baru terima kasih Tuhan. Esok amin. Saya ngalamin tuh kasus makan di asrama. Itulah yang membuat saya kalau stand up selalu bawa materi agama Kristen. Ada yang nanya. Kenapa sih kamu selalu bawa materi yang menjatuhkan agama Kristen? Eh coy dimana saya menjatuhkan agama Kristen? Saya stand up komedian satu-satunya yang berteriak saya beragama Kristen di televisi. Jatuhnya dimana? Ini kan yang saya bawa kecemasan saya. Karena saya pernah tinggal di asrama. Doa makannya lama amin. Kepalanya ikannya berubah. Tadi ekor kepala. Mujisat nyata loh coy. Mari kita berdoa. Amin. Tadi ekor dikasih sama ibu gembala. Sekarang kepala. Kita mau marah-marah. Eh siapa yang saya tukar? Kurang ajar sekali ini. Bunyi sebelah ingat. Menuduh itu dosa. Lah sekarang lu mau gimana? Ikan lu ekor jadi kepala. Menuduh siapa? Ya kan? Jadi mau cari materinya. Dapetnya dimana? Alkitab. Berjaga-jagalah dan berdoa. Ya gua praktekin. Gak pernah ada yang terjadi. Karena satu tutup, satu buka. Nah dimana saya menjatuhkan agama? Gak ada. Saya tidak pernah ngebahas tentang baptisan mana yang benar-benar yang tidak. Gak ada. Saya hanya ngambil kulitnya. Termasuk masalah materi doa. Kenapa selalu minta Tuhan suruh datang? Karena itu keresahan saya. Karena saya baca Alkitab. Di Alkitab dibilang kalau Tuhan datang kiamat. Nah kenapa gereja selalu memanggil Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Coy kalau dia datang game over. Kalau Yesus datang Pantekosta langsung nyanyi. Maranatha. Ya kan datang Tuhan datang. Jadi itu kan keresahan saya. Ya bukan saya menjatuhkan agama. Enggak. Karena saya belajar Alkitab juga. Di Alkitab dibilang Yesus naik ke surga. Berarti Yesus pergi ke surga. Nah berarti Yesus sekarang ada di mana? Di surga. Tapi sebelum dia naik kan dia memberi pribadi yang terbaru. Namanya roh. Kudusnya dia yang dipanggil. Jangan Tuhannya. Jangan Yesusnya. Orang dia lagi duduk di sebelah kanan ala Bapak. Nah lo suruh turun. Siapa yang duduk kalau dia enggak ada? Udah gitu lo panggil. Enggak lo suruh balik lagi. Kan kurang aja mamanya. Itulah namanya stand up. Timbul dari keresahan. Apalagi saya di Menado. Di Menado banyak yayasan-yayasan persekutuan doa yang ane bin ajaib. Baca firman enggak pakai. Langsung Tuhan berfirman lah. Dia buka Alkitab. Batas Matius dan Maleaki. Nah lo mau ngomong apa? Tuhan tidak berfirman. Enggak lo. Jadi saya main agama hanya di kulit. Saya tidak pernah mengeragukan kejuruselamatan Yesus Kristus. Saya hanya main kulit. Ngasih persembahan. Kalau duit gopek dikekep. 50 ribu ngambilnya kayak sedikit dikasih liat gocap. Kalau yang enggak ada duit tangan doang yang masuk. Orang tanya kenapa Mongol tahu? Ya begitu gue dulu. Jujur-jujur aja. Dulu kalau enggak ada duit di dompet. Tangan masuk ke pundi. Aku serahkan rojiwa dan tubuhku kepadamu. Tahu-tahu ada suara Tuhan pulang lana. Meninggal. Tapi setelah saya belajar hidup. Belajar bagaimana penyertaan Tuhan. Saya jujur aja. Saya enggak pernah bercita-cita jadi artis bos. Saya orang sanggir. Saman saya sekolah. Tipi cuma satu. Itu pun cuma buat nonton Elias Pikal. Karena enggak ada listrik. Ada aja pakai aki. Antena sama pohon kelapa. Tinggian antena. Karena disambung di deket di pohon kelapa. Hujan petir tipi berubah warna jadi ungu. Otomatis. Enggak mungkin tembus Jakarta. Tapi Tuhan buat jadi. Kenapa kita harus takut? Betul? Ya artinya saya datang ke sini sebagai artis bro. Stand up komedi terbaik. Terlaris. Termahal. Terkaya di Indonesia. Santai artis lain mau mamer beli jam tangan 700 juta. Saya 2,8 M. Rolex Daytona. Platinum. Yang percaya berarti Anda kurang beriman. Karena artis itu memakai barang apapun bentuknya selalu dianggap original. Saya susah nyombong pak. Beneran. Apalagi dengan kondisi sekarang pandemi. Mami sudah tua. Alis gak jadi-jadi. Karena mami saya alisnya ditato. Jadi buat cewek-cewek yang hadir hari ini. Mending sulam jangan ditato. Sulam setahun sekali boleh ganti. Kali-kali tato seumur hidup. Sekarang alis mama turun bawah. Karena kulit mata menciut bro. Jadi kalau dia ke gereja. Kalau dia masang alis. Dua jare. Karena alis lama sama alis baru. Udah gitu dia marah-marah. Mengolah sembilan daripada pensil alis ribet. Mendingan pakai sidol snowman. Yang ambil permanen. Isinya keluarin garis. Itu enam tahun gak hilang-hilang. Tapi kita mau marah ya santai. Saya kalau stand up juga gak pernah ada yang marah. Karena materinya tentang mama dan anak. Anda coba dengar kalau mau ngolah stand up. Selalu mama yang gue bawa-bawa. Orang lain kenapa mama lu gak marah? Orang kita bagi hasil kok. Saya sebelum manggung udah transfer duluan. Jadi mami saya tuh udah tau. Kalau saya telepon. Dia tau saya ada show. Terus dia bilang. Bye bye. Enggak dia bilang. Nganah hina nganah pepapak. Yang timpulang bawa doi. Aman. Udah ada restu. Memang anak mama pekebanggaan. Santai. Anda tau satu hal yang. Sampai hari ini saya pingin. Tapi gak disetujui orang tua. Ngapain? Ke Israel. Saya pernah dapet tiket empat bisnis kelas ke Israel. Saya ajak mama, anak sama mbak satu. Jadi mama, anak, saya, mbak. Empat bisnis kelas. Udah senengnya minta ampun. Saya ajak mama. Mah. Siap-siap Jo. Mari Jo torang ke Israel. Ih mama saya ke orang PA. Dia nanya ke Israel mau ketemu siapa. Di gue bingung. Ngongol bingung. Ih benar ya. Kita ke Israel mau ketemu siapa ayo. Bunda Maria. Simon Petrus. Imam Kayafas. So mati dorang. Herodes, Pontus Pilatus, Nicodemus, Timotius, Paulus, Epidipus. So mati semua. Lalu ke Sonom mau ketemu siapa. Gue langsung mikir-mikir. Ini yang PA gue apa? Emak ya. Jadi gue langsung mikir. Oh wajar gue lucu. Karena emak gue juga geser. Yaudi dinikmatin aja. Until now emak gue bahagia. Gak pernah mumet. Anda pikir naik pesawat enak Bapak Ibu. Siapa yang bilang naik pesawat enak? Mau duduk di ekonomi, di bisnis, kelas tetap tekanan batin Pak. Senyenyak-nyenyaknya Anda tidur. Kalau pesawat goyang pasti bangun. Apalagi ada pemberitaan. Pramugari disuruh duduk. Kita akan melewati goncangan. Semua pasti doanya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan. Semua akan terjadi pengakuan dosa dalam pesawat. Setidaknya kalau pesawat jatuh gue udah aman pasti masuk sorga. Saya juga mengalami hal yang sama. Pak, gue langsung lihat samping. Ini air apa tanah ya? Gue ngitung-ngitung. Temen gue bilang kalau kita kecelakaan pesawat, mongol kalau di air masih bisa lompat. Ekspektasi otak gue jalan, lu mau lompat kemana? Ke air. Yakin selamat. Dengan kondisi 32 ribu kaki, lu lompat di 10 ribu kaki. Sampai dasar nyampe-nya Pak. Sing! Nah lu mau balik dari dasar ke atas, tetap meninggal Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya santai aja. Sama dengan hari ini, Anda gak usah ribet. selama kursinya diikuti protapnya, berarti aman terkendali. Amin. Jadi gak usah takut ke gereja. Gunakan masker yang ada. Saya bawa masker, pasti ada cadangannya. Gak mau ribet. Termasuk dalam hal memberi. Saya gak pernah ribet buat Tuhan. Karena prinsip saya memberi, karena barangnya ada di saya. Kenapa? Karena saya konsepnya buka sama-sama. Ini paling terakhir. 2 Korintus 8 ayat 12. Jadi kalau Anda mau memberi bagi Tuhan, prinsipin ini, ih cakep banget potokan general ya. Kayak kolonel gimana gitu. Sayang kajamatanya di kepala. Maklum lah ya. Matanya gak minus, ya minus otaknya. 2 Korintus 8 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Satu, dua, tiga. Sebab maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi hari ini Anda nanti kita akan persembahan. Anda memberi, ingat syaratnya, barangnya ada padamu. Jadi kalau Anda gak punya, ya jangan kasih. Anda punya gitu ya. Duit gocap. Terus ada 20 ribu, ada 2 ribu, ada 5 ribu. Jangan pilih yang 2 ribu, Pak. Mempermalukan Tuhan. Dan mempermalukan dirimu. Karena Tuhan sudah memberkati engkau. Masa Anda kasih ke Tuhan 2 ribu, terus Anda nyanyi, aku mau di sana. Tiketnya gak cukup. Lu ngasih cuma 2 ribu doang. Beli rokok juga gak sampai. Beli kerupuk juga kurang. Masih tambah gopek. Jadi ingat, beri yang terbaik. Karena kalau Anda memberi yang terbaik, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Memang dompetnya Gucci, tapi palsu. Palsu, Pak. Palsu. ATM-nya cuma 3, tapi kartu BPJS-nya 2. Ada artis pakai Hermes 200 juta, tapi kartu kreditnya semuanya ada 4. Ngutang. Jadi santai, amin. Amin. Anda mau ngupil, yang penting hati-hati, jangan dipelintir ya. Kalau boleh dirasa dikit, agak asin ya. Saya pernah waktu kecil ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh, gue sorry kamu, gue gak pernah ngupil, gak pernah dirasain. Anda berarti masa kecilnya kurang bahagia. Belum lagi kita Indonesia negara kepo. Ikepok-nya Indonesia itu ketinggian loh, Pak. Orang Jepang, orang Korea itu sangat cuek dengan apapun. Tetangga mereka kecuali kebakaran, baru mereka ikut membantu. Kita enggak orang kentut pun dikepokin loh, Pak. Saya pernah di mall di Senayan City, urinoirnya ada 8, ada 6 orang pipis termasuk Mongol. Jadi kita pipis di urinoir, tau-tau di belakangnya bunyi, put. Eh kita berenem kayak kor loh, nengok ke belakang. Lah itu kan terbukti, Perancis bom meledak orang kabur, betul? Lah Indonesia bom meledak orang numpuk di jalan Sabang, di jalan Sarina. Bahkan ada mobil malang jalan, eh ada tukang sate nyelonong. Itu enggak kepo apa bangsa kita. Udah habis cuci tangan di wastafel, bukannya keluar, enam-enemnya nunggu, orangnya keluar. Orangnya keluar, kita berenem komen, oh elu. Dikepo loh pak. Ini yang paling terakhir, dua hal terakhir dari Indonesia. Indonesia adalah negara yang saat ini tidak punya film anak kecil lagi. Ada sih tapi sedikit, lebih banyak film-film dari luar yang diadop jadi film Indonesia. Khususnya anak kecil. Dulu kita ada apa? Si Unyil. Senakal-nakalnya si Pak Oga, ada Pak Raden yang memberi nasihat, betul? Lah sekarang anak kecil dibombardi dengan tiga film utama yang gue bingung ini anak, enggak ada orang tuanya. Contoh, Marcia and the Bear. Kenapa enggak ada orang tuanya? Ya Marcia tinggal di hutan. Dan dia tinggalnya sama siapa? Sama serigala dan beruang. Bayangkan temen gaulnya binatang. Eh ini bapaknya siapa? Mongol nanya, Marcia nakal apa enggak? Nakalnya minta ampun sampai beruang kelinci serigala kabur pakai ambulans. Ambulansnya serigala bukan dibawa, digotong. Ini kadang-kadang gue mikir apa serigala yang PA, apa yang bikin film yang PA. Maksudnya itu kan ambulans ada banyak, kenapa harus digotong. Apa lagi? Film paling aneh tentang Dora. Marcia usia 4 tahun, Dora lebih tua lagi 6 tahun. Kenapa Mongol rasa aneh? Karena selama saya nonton film Dora, saya belum pernah lihat Dora tidur siang. Bener enggak? Ada anda nonton Dora terus ngomong saatnya tidur siang. Enggak ada Dora. Kerjaannya ngapain? Kelayapan. Selalu dia jalan. Bener loh. Kadang-kadang gue mikir ini mamanya siapa sih ini anak. Enggak ikut sekolah minggu. kayaknya si Dora. Bener. Enggak pernah belajar. Saya bukan pasukan berjalan. Eh kerjanya kelayapan. Dan yang bikin kesel di film Dora apa? Bukan soal kelayapan. Selalu nanya. Mau kemana? Yang jalan dia kita. Yang nonton yang repot. Mau ke manakah kita hari ini? Lah lu yang jalan. Kenapa nanya? Harusnya dia sebelum keluar rumah. Kan udah punya rencana. Oh gue mau ke rumah nenek. Ini dia nanya. Yang bikin gue kesel tuh selalu kasih. Dia nanya. Dia yang jawab. Bukan kita. Kita hanya disuruh mancing. Jawab. Dan pasti jawaban kita salah. Hutan, danau, pantai. Hutan, danau, pantai. Kita spontan jawab. Hutan. Dia teriak. Tidak. Kita ke pantai. Dulu ngapain? Nanya. Ini Dora oneng. Bapak di sorga. Aduh. Tapi kita memarahi. Ya itulah hiburan buat anak kecil. Bahkan Dora bikin gue kesel tuh pernah dia nanya. Dimanakah rumah nenek? Tipi gue matiin. Anak saya sampai ngomong. Ih papi jahat banget. Dia bilang. Ngedi neneknya masa nanya kita? Kita kan gak saudaraan sama neneknya. Dia memang ngawin kita tanya. Harusnya tuh Dora cari bapaknya. Papa dimana rumah nenek? Kenapa nanya kita yang nonton dimanakah rumah nenek? Orang nenek-nenek. Lu kenapa nanya gue? Wah anak saya ngomong loh. Ih papi jahat banget. Belum lagi ngadepin film Sponbob. Lebih parah lagi. Tinggal di dalam laut. Dengan kedalaman 100 meter. Eh Patrick sama Sponbob dimarahin Tuhan Krebs. Nongkrong berdua. Ngerebus air. Otak gue langsung mingkir. Gue pernah ikut berkema dulu. Masak api. Apa? Masang api di pasir yang basah. Nggak api. Nggak nyala lah. Ini dalam air. Otak gue langsung mikir. Apakah ini semak belukar yang Tuhan ketemu Nabi Musa? Apa gimana ya? Airnya mendidih loh. Gue pernah masukin panci Pak Yeh di dalam air. Dia ngambang loh Pak. Ini gue bingung loh kenapa begitu. Belum lagi Tuhan Krebs. Tuhan Krebs binatang apa? Kepiting. Anaknya? Anaknya? Nah gue bingung bini keberapa ini. Harusnya kan kepiting melahirkan kepiting. Kenapa kepiting kok anaknya paus? Gue langsung mikir-mikir. Apa ini anak dari istri ketiga? Apa gimana ya? Apa ini Tuhan Krebs berpoligami? Apa gimana? Mumet loh. Sama dengan mumetnya kita memberi bagi Tuhan. Di saat kita dapat sesuatu rejeki yang lebih. Kita juga bingung mau ngasih buat Tuhan. Aduh gimana ya kebutuhan. Ini kayaknya harus bayar listrik. Akhirnya kita enggak ngasih. Padahal Anda harus memberi apa yang Tuhan punya. Kembalikan sistemnya. Saya jujur kalau masalah memberi. Gue ikut otak gue geser. Gue enggak punya agama. Gue pasti langsung milih agama mana sih yang paling murah 1% kayak gitu ya. Ini kita Kristen 10% dan itu bikinnya tiap bulan pak. Tapi orang tanya kenapa lu kasih mengolah. Karena janji Tuhan di Maliaki 3 itu 10. Kalau Anda memberi buat Tuhan, Tuhan nyuruh uji dirinya. Sekarang mengolah tanya, lu berani uji Tuhan? Jadi kalau Tuhan bilang ujilah aku, pasti kita akan diberkati. Amin. Ya udah, dibawa yang terbaik buat Tuhan. Abis ini ada persembahan. Jangan sok diem terus lu masukin tangan aku menyerahkan rojiwa dan tubuhku. Dibisikin Tuhan pulang nak. Meninggal. Jadi beri yang terbaik. Jangan 2 ribu pak malu-maluin loh. Tuhan udah kasih nafas yang indah. Coba kalau Anda beli oksigen. 2 ribu gak dapet apa-apa. Coba dapet kerupuk. Tambah gopek itu pun gopek di jalan yang dipungut. Orang Indonesia kan kalau ketemu gopek sok-sok cool. Agak sedikit dibelokin dikit. Ini segini-segini aja. Saya itu paling siksa ngapain foto KTP. Oke bang mengol. Ya ke kiri, kiri. Ya ke kiri bang. Oke bang. Tuh, dua, tiga. Dicuci. Ya bang merembang. Boleh gak lagi? Oke bang. Ya bang agak lurus dikit. Ya ke kiri, ke kiri. Oke bang. Tuh, dua, tiga. Kenapa? Karena orang mata sipit kena blitz pasti kedip. Tujuh kali di foto kedip. Blitz nyala kita kedip. Akhirnya yang punya tukang foto stress dia langsung bilang. Oke bang ya kiri-kiri. Ya melotot bang. Dapet. Dapet. Coba tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan. Nah ini buktinya Indonesia gampang dikerjain. Saya minta tepuk tangannya berapa kali? Sekali. Terus kenapa diborong? Karena kita kebanyakan belajar-belajarannya ngerjain sih. Coba mengol tanya Anda tahu siapa nama ibunya Budi? Ada yang tahu yang pernah sekolah ini ibu Budi ini bapak Budi. Nama orang tuanya Budi siapa? Bapak siapa? Ibu siapa? Nggak ada pak. Apakah mungkin sama kayak oma saya, ibu Yohana? Nggak ada penjelasannya. Cuman ini ibu Budi, ini bapak Budi. Ngeselin pak nih pelajaran. Wati yang ke pasar kita yang disuruh hitung kembaliannya. Padahal yang bawa duit, wati. Kesel loh pak saya. Kadang-kadang kalau pelajaran matematika itu pelajaran yang bikin saya kesel. Kenapa? Karena selalu bukan kita yang belanja. Tapi ditanya berapakah kembaliannya. Kita akhirnya sembarang menudung. Harusnya jangan dijawab tunggu wati pulang. Kalau anda dipaksa jawab, ya jawab. Hanya Tuhan dan wati yang tahu. Kenapa ikut dijawab? Anda tertawa 15 menit. Gua stand up, anda tahu saya dibayar berapa? 70 juta. Saya ibadah 9 kali, kali 15 menit. 7 kali 9, 630 juta. Dibayar oleh gereja, besok udah gak ada ibadah. Tapi saya satu-satunya artis yang kalau diundang gereja tidak pernah ada pertanyaan bayar berapa. Gereja satu-satunya yang undang Mongol boleh beli ekonomi. Pak Mongol, nanti ada pelayanan di Balikpapan kira-kira pesawatnya, tiketnya bagaimana Pak? Bisnis, langsung stress. Hah? Pesawat Garuda bisnis. Pak sekarang lagi fix season. Harga tiketnya 7.500.000. Berarti kalau kita bayar Bapak bisnis dua kali, berarti kurang lebih harus punya duit 15 juta. Persembahan kasihnya 25 juta. Saya ke pegadaian dulu ya, gadai tanah gereja. Saya lu mau beliin ekonomi paling rendah pun, hayo-hayo aja. Yang penting duduknya di pesawat, gak di... Begitu aja ya. Karena naik pesawat kita gak bisa ngelupa toiletnya aja kecil, sempit. Gak bisa ngengkang Pak. Apalagi ekonomi. Mau begini, gak nyis, udah tembok. Kita bingung gimana ngebersihinnya. Ini mau di rogo dari mana? Takut salah pencet flas, nanti ada yang ikut hilang ditarik angin. Berdosa loh serius. Tapi bahagia, ya bahagia aja lah ya. Gak usah stress, amin. Amin. Anda bahagia berarti Anda memiliki sukacita surgawi. Orang yang memiliki sukacita surgawi, orang yang tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Mau diberkati Tuhan. Mau belajar untuk diberkati Tuhan. Mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ikuti kata hatimu. Amin. Punya duit cuma gocap di dompet. Anda kasih 50 ribu kepada Tuhan. Besok Anda jalan ketemu dompet. Jangan kesaksian itu berkat dari Tuhan. Kembaliin yang punya dompet lagi ngubik-ngubik nyari. Jangan bawa-bawa Tuhan kalau nemu dompet. Itu ada KTP-nya lu balikin. Takut orangnya lagi stress nyari-nyari. Amin. Mau diberkati Tuhan. Mau belajar memberi dengan hati yang tulus. Dan barang tersebut ada pada diri Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.